Pemirsa satu unit bus yang membawa siswa calon Bintara Sekolah Polisi Negara Polda Jambi terlibat kecelakaan dengan satu unit truk kayu di Simpang Lampu Merah Pal 10, Kota Baru. Seorang siswa asal Papua tewas atas insiden ini. Inilah detik-detik kecelakaan lalu lintas antara mobil bus SPN Polda Jambi yang ditumpangi siswa calon Bintara dengan satu unit truk pengangkut kayu di Simpang Lampu Merah Pal 10 pada Selasa 7 Desember 2021 sekira pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Mobil truk cold diesel dengan nomor polisi BH 8785FU dari arah Simpang Rimbu itu menghantam bagian belakang bus iring-iringan SPN Polda Jambi dari arah pondok meja hingga bus terguling. Informasi yang berhasil dihimpun, bus SPN Polda Jambi itu ditumpangi 22 siswa dan satu orang sopir. Kapolda Jambi Irjen Paul Rahmat Wibowo mengatakan, atas insiden itu satu orang siswa SPN Polda Jambi meninggal dunia atas nama Deniz Yonas karena terhimpit bus. Siswa yang meninggal itu diketahui merupakan siswa kiriman asal Papua. SPN, dua kendaraan, satu kendaraan yang di depan truk dengan dilengkapi oleh serine dan lampu rotatornya menyala dan di belakangnya bus. Sesuai dengan undang-undang lalutan seangkutan jalan, kendaraan ini adalah tergorong kendaraan pengangkut pasukan sehingga mendapat prioritas hak utama untuk melalui jalan. Dari ala Simpang Rimbu, melaju kendaraan truk dengan muatan kayu. Kendaraan yang mengawal sudah lewat, yang membawa mengubunyikan serine dan menyalakan rotator sudah lewat. Tetapi kendaraan yang di belakang itu tertabak di bagian kiri sebelah belakang sehingga menyebabkan kendaraan terguling. Jumlah orang yang ada di dalam kendaraan di belakang tersebut ada 22 termasuk, 23 orang termasuk supir, satu orang meninggal dunia, kemudian ada dua yang sekarang dalam perawatan ICU, kemudian sisanya masih dalam observasi dokter, mudah-mudahan mereka semua sudah bisa sembuh. Berikut nama-nama korban kalau berikut ada apa? Ada banyak, ada 22 orang, nanti akan kita berikan secara khusus. Yang meninggal bernama Dennis Yonas. Untuk kondisi korban saat ini, emang lalu kemungkinan sudah boleh terapkan penanggungan? Semua sudah dirawat oleh Karunggit dan Ibu Kabit Dogas, dua di ICU, dan yang lainnya di ruang observasi. Pasca insiden kecelakaan ini, Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi truk. Di Wasanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!